Karena saya lihat khususnya umum gas ini, peternak seperti saya ini sebenarnya masih bisa eksis loh. Masih ada harapan. Jaminan harga pada saat panen, itu kan yang menyebabkan saya rugi kan di situ. Sementara pemerintah kan itu sudah ada aturannya. Di saat harga dibawa, apa yang dilakukan? Jangan dibiarkan saya itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang efisiensi tingkat tinggi. Sahabat Agripener, berjumpa kembali dengan Pataka Channel. Kali ini saya mengundang kembali Mas Alvino. Jadi di video kami, Mas Alvino ini ada dua video sebelumnya yang menceritakan tentang curhatan Mas Alvino terkait tentang kerugian usaha sampai berhutang 7 miliar. Respon dari publik begitu melihat video Mas Alvino, sebagian besar merasa tidak percaya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Mas Alvino ini mengada-ngada. Terus akhirnya saya cerita Mas Alvino, Mas, wah ini ternyata banyak orang yang tidak percaya nih. Dari mulai akademisi sampai ke teman-teman peternak mempertanyakan. Tanya Mas Alvino ini salah informasinya atau bisa saja bohong itu ketanyaan hutan 7 miliar. Tidak mungkin ketanyaan ada orang hutan masih mau berusaha gitu kan. Oh hutannya 7 miliar, gede gitu. Emang berapa banyak sih ayam yang dipeliharanya? Nah ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan di publik itu yang dialamatkan langsung kepada saya dan sahabat Agripener. Atas dasar itu saya sebenarnya sudah kedua kalinya memaksa dalam tanda kutip Mas Alvino agar bisa datang lagi ke base game kami untuk memberikan penjelasan atas respon publik ini. Awalnya Mas Alvino nggang. Tapi saya bilang, Mas kalau tidak mau berarti nanti publik akhirnya bicaranya yang menduga-duga. Nah jadi pada kali ini sahabat saya akan sekilas mau kembali lebih mempertanyakan. Tetapi saya tidak mau ini sebagai bagian dari menggali kisah sedihnya Pak Alvino. Karena yang dibutuhkan bagi Pak Alvino itu bukan rasa hibah ataupun rasa kasihan. Pak Alvino tentunya sebagai seorang profesional pasti menganggap yang namanya untung rugi itu dalam bisnis hal-hal yang biasa. Nah ya Mas Alvino ya. Tetapi yang paling penting adalah justru kehadiran Mas Alvino itu membawa pesan kepada semuanya. Agar jangan terjadi Alvino-Alvino lainnya. Betul, setuju. Agar jangan sampai terjadi Alvino-Alvino lainnya. Walaupun sudah terjadi. Walaupun sudah terjadi. Banyak. Banyak juga. Nah sehingga ada ke depan ini regulasi yang bisa berubah lah gitu ya. Paling tidak perlindungan terhadap peternak ini jangan hanya sebatas live service saja. Akan tetapi memang harus diwujudkan. Mas, terima kasih sudah datang ya. Sama-sama, terima kasih. Mas, coba Mas bisa kalau ada yang nanya nih. Itu Tuhan tujuan itu bohong nggak? Jawabannya gimana nih Mas? Jadi gini Pak. Oke. Saya di sini punya bukti-bukti banyak ya. Kalau mau-duk mau periksa, periksa aja gitu. Periksa-periksa aja gitu loh. Tapi yang tadi saya bisa buktikan kenapa utang itu bisa sampai segitu besar. Bahkan kalau dihitung saya kemarin hitung real lagi gitu loh. Secara rinci, itu sudah hampir berdekati sebuah 8 miliar. Wow. Karena itu kan ada. Sekarang ini masih ada bunga-bunga yang berjalan. Oke. Karena kan saya bagian itu kan banyak dari perbankan. Nah, terus tadi yang menarik itu kenapa sih utang sudah banyak tapi masih mau peternak. Karena saya lihat khususnya unggah sini. Peternak seperti saya ini sebenarnya masih bisa eksis loh. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Jadi sebetulnya Mas Al-Fino itu cuma berharap aja. Ada kondisi baik aja. Iya. Karena di sini itu ada harapannya besar. Gimana? Bisa diilustrasikan gak? Bagaimana kita menggantungkan harapan dengan beban yang utang yang sangat banyak itu. Bahwa itu memang di masa depan bisa teratasi Mas Al-Fino. Harapannya gimana? Ya, karena gini Pak. Yang pertama, di sini kan sebenarnya masalahnya pemerintah ini membuat regulasi kan tapi dijalankan implementasinya kan gak pernah benar Pak. Jadi di saat pemerintah buat regulasi, buat aturan main lah gitu kan. Tapi di situ pemerintah tegas bagi yang melanggar, terutama bagi yang melanggar gitu kan. Terus sudah gitu pemerintah memang mau peduli dengan orang seperti saya, itu potensinya peluangnya sangat besar sekali. Oke, sebetulnya harapan yang paling tinggi itu kalau bisa lebih ditekniskan dalam bentuk apa Mas? Bahwa ke depan itu sebetulnya seperti peternak, seperti Mas Al-Fino ini ya bisa terbebas dari tangan itu. Contohnya misalnya yang paling, yang sekarang dikeluhkan itu kan oleh saya pribadi pada saat panen. Jaminan harga maksudnya? Iya, jaminan harga pada saat panen. Itu kan yang menyebabkan saya rugi kan di situ. Oke. Nah, sementara pemerintah kan itu sudah ada aturannya. Di saat harga dibawa, apa yang dilakukan sama pemerintah? Pemerintah sebagaimana? Itu sebetulnya jelas. Nah, jadi sahabat-sahabat entrepreneur yang diminta oleh Pak Al-Fino itu sebetulnya tidak mulut-mulut. Adanya jaminan kepastian harga. Nah, kenapa Pak Al-Fino harus minta jaminan kepastian harga nih Mas? Karena begini Mas, saya mau bisnis, bisnis yang memutuskan saya sendiri, yang memproduksi saya sendiri, yang jual saya sendiri, kenapa akhirnya sekarang bisnis saya menjadi harus tergantung kepada pemerintah. Kalau saya rugi, kita bisa claim, oh ini rugi gara-gara pemerintah atau rugi karena regulasi. Padahal kan ini bisnis yang saya lakukan. Karena banyak orang berpikir, yaudah bisnis ya, ngapain itu kan urusan-urusanmu sendiri, gitu kan? Nah, kenapa Mas Al-Fino melihat bahwa, oke saya rugi, tetapi ternyata menurut Pak Al-Fino ini karena ada sesuatu. Kenapa sekarang harus dibebankan kepada pihak lain bahwa kerugian Mas Al-Fino ini seharusnya tidak demikian? Ini kan terjadinya harga murah itu kan karena tidak lepas dari hukum ekonomi, supply dan demand. Ya kan, di saat supply-nya tinggi, otomatis harganya murah. Begitu juga sebaliknya, kan gitu loh. Di saat supply-nya rendah, harganya tinggi. Di sini kan pemerintah itu kan dia sebagai regulator, sebagai regulator untuk mengatur keseimbangan itu antara supply dan demand. Nah, di saat pemerintah dia sembrono, abai, salah kalkulasi, ya dia yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini. Oke, ya ini ada poin kedua nih. Jadi poin pertama yang diminta Mas Al-Fino itu adalah jaminan harga. Yang kedua, kenapa Mas Al-Fino menuntut utang-utang ini sebagai bukan hanya bagian kesalahan Pak Al-Fino sebagai pebisnis. Karena ada ranah yang seharusnya pemerintah bisa lakukan, yaitu pengaturan supply dan demand pasokan. Karena kalau pasokan bisa diatur, harga pasti bagus. Di situ kan juga sudah ada pengaman sebenarnya, RPHU. Kalau di saat harga berendah, bisa diserap oleh RPHU. RPHU-nya nggak jalan atau terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau saya lihat di situ kan gini, di regulasi itu kan ada, di permintaan itu ada yang mengatur kalau perusahaan check-in per minggu 300 ribu wajib punya RPHU. Walaupun RPHU-nya itu kalau saya bilang, mandul. Karena di situ tidak ada peran dijemputkan angka gitu. Tapi kan di situ kan kalau pemerintah tegas gitu loh. Walaupun ini apa ya, RPHU itu sebagai keran ya. Di saat bahagi banjir, mabung. Begitu kurang. RPHU ini siapa yang punya? Seharusnya, seharusnya. Yang dulu bicara seharusnya, RPHU saat ini siapa yang punya? Itu gerator. Para perusahaan. Ya, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Sebagian besar dari perusahaan besar yang disebut gerator gitu. Kalau begitu suka-suka dia dong. Karena ini punya perusahaan. Betul kan nggak salah kan? Suka-suka. Ini punya saya. Mau nyerap bagaimana tergantung saya dong. Betul. Terus bagaimana kita bebankan? Makanya di situ seharusnya pemerintah itu harus fasilitasi peternak-peternak seperti saya, RPHU itu. Poin ketiga. Jadi, harus ada RPHU yang poko-e. Gimana caranya bisa menampung produk peternak pada saat pasokan berlebih. Dan itu mestinya tanggung jawab pemerintah. Sepakat ya? Iya. Karena diregulasinya kan ada itu. Terus? Apalagi ini, Mak? Tadi kan Mas bilang, oke jaminah larga. Ya. Gimana dengan kepastian input sarana produksi, DOC dan makan? Apakah di situ ada masalah nggak? Sebenarnya itu ada masalah, Pak. Tapi itu mungkin yang sekarang terjadi ini karena saya modalnya ini habis, ya kan? Sehingga saya nggak bisa beternak lagi. Itu jadi penyediaan sapronan itu jadi masalah. Terutama DOC dan makan. Makanya di sini saya berharap pemerintah, ya nggak tahu lah itu dana dari mana, ya bisa stimulus untuk peternak-peternak seperti saya. Oke. Tapi juga saya setelah dapat, misalnya saya dapat stimulus atau ada diwa penolong, gitu ya. Nah, saya jangan dibiarkan untuk saya bertarung dengan yang besar-besar. Karena yang ada hutang saya tidak berkurang tapi makin besar, gitu loh, Pak. Jadi sebetulnya harus ada katuk pengaman. Nah, Mas, begini. Kalau kita berbicara katuk pengaman, saya nggak tahu ya. Ini analoginya begini. Kalau di stratifikasi masyarakat, itu kan ada masyarakat miskin. Karena dia miskin, sesuai dengan amanah undang-undang dasar tahun 1945, maka harus dilindungi oleh negara. Nah, akhirnya negara menerjemahkannya melalui program yang saat ini disebut ada bantuan sosial, ada bantuan kunai, ada juga bantuan pangan non-kunai, gitu ya. Dan itu memang masuk ke masyarakat miskin. Nah, maksud saya yang membuat, oke, kenapa saya harus dibantu? Bisa saja kan pemerintah itu, Pak Alvino ini kan peternak besar, ngapain dibantu, gitu loh. Saya kalau dibilang peternak besar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan doa, gitu. Itu yang saya harapkan, gitu. Oke, gitu ya. Jadi bukan peternak besar? Banyak orang yang bilang, Alvino ini peternak besar. Saya alhamdulillah. Tapi, Pak, kondisi sekarang ini, ya kita lihatlah video-video sebelumnya seperti Pak Tri. Itu kan Pak Tri yang peternak besar. Oh, itu pun ngalami rutin. Apalagi seperti Pak Tri. Petenak seperti saya, Pak. Jangan dibiarkan saya itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang efisiensi tingkat tinggi. Industri ini sudah memang dimasuki oleh perusahaan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Teknologinya berubah sangat cepat, perlu modal yang besar. Ya, karena saya itu kan masih kandangnya masih open. Kandang terbuka. Terseok-seok di sini, Mas. Terseok. Jadi, mengikuti efisiensi mereka pasti nggak bisa. Nah, kesatu, kita dari teknologi kandang, saya belum bisa memiliki mereka. Kedua, saya itu masih ketergantungan dengan integrator itu. Jadi, otomatis HPP saya dengan integrator itu berbeda. Pasti lebih mahal, Mas. Saya. Karena nggak saya beli ke mereka itu, di OC pakannya mereka ngarin untung, Mas. Jadi, ada aspek keadilan juga. Jadi, dia minimal ada untung-untung di DOC, jualan pakan kan. Terus, sekarang pas ada saat panen, mereka sama saya pasarnya sama. Dan saya dibiarkan. Ya, nggak akan bisa. Poin keempat. Jadi, di sini Mas Alvino mengatakan kenapa harus dilindungi, kenapa harus dibantu. Ini karena, satu, Mas Alvino tidak bisa bersaing. Industri ini, perubahan teknologinya cepat, dengan mengejar efisiensi yang setidih-setidih. Nah, nggak mungkin dalam posisi seperti itu, Pak Alvino bisa bersaing dengan peternak-peternak besar, ataupun juga industri perubahan. Nah, yang kedua juga ada rasa keadilan. Perusahaan besar ini, ataupun integrator ini, dia produksi DOC, memproduksi pakan, obat-obatan. Obat-obatan. Lantas, dia juga mengembangkan pangkudidayanya, ya, berternak juga, mirip seperti para peternak. Mereka punya olahan. Nah, terus, mereka juga mengembangkan mitra-mitranya, di satu sisi, Pak Alvino juga berternak juga. Dan beli, saya beli pakannya juga bersama mereka. Jadi, otomatis di sini, ada harga yang berbeda. Jadi, HPP-nya Mas Alvino, efisiensinya, pasti lebih tinggi, dibandingkan dengan HPP, para integrator, ataupun perusahaan mitra. Oleh karena itu, atas dasar rasa keadilan inilah, Pak Alvino minta dijamin. Minta perlindungan. Minta perlindungan. Terlebih, bahwa di industri ungas ini, sebetulnya ada hak, buat Mas Alvino. Oh, ada. Akbudidaya itu sebenarnya yang bagus itu. adalah haknya petenak mandiri. Jadi, kalau industri besar itu, dia menjual sapronak, itu kan mereka, harusnya mereka tetap menyediakan sapronaknya saja. Nanti di situ akan terjadi, apa ya, keseimbangan ya. Terjadi keseimbangan, karena mereka jualan sapronak, ada untung. Nah, saya di petenak seperti saya ini, petenak mandiri, budidaya pun juga nanti bisa menikmati keuntungan dari hasil budidayanya. Rasa keadilan ditambah lagi dengan tadi, pasarnya sama. Jadi, kenapa Palvino, poin keempat ini ya, kenapa paling untuk Palvino ini harus wajib dibantu oleh pemerintah? Karena tadi, Palvino hadir di iklim industri dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Di saat seperti itu, HPP Palvino pasti lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Ada aspek keadilan, karena Palvino beli sarna produksi dari perusahaan, yang ternyata betenak juga. Dan HPP keadilan yang berikutnya, setelah sama-sama betenak, bermuara di pasar yang sama. Seharusnya, integrator itu kan, dia tidak boleh menjual pasar itu. Kalau sesuai dengan integrasi loh, perusahaan integrasi, dia kan harusnya sampai ke ayam olahan atau ayam karkas, ayam bersih. Ya, itu juga sama disampaikan sebelumnya oleh Pak Tri. Akhirnya pasar itu sebetulnya harus diatur, bagaimana cara mengatur pasar ini. Oke, Pak Palvino, ini kita sudah bicara 4 poin. Ada hal lainnya yang menurut Pak Palvino ini dirasakan penting agar tidak terjadi hal-hal lainnya? Kira-kira apa? Itu mungkin tadi, itu tadi sudah saya sampaikan semua. Mungkin yang paling penting sekarang ini, saya membutuhkan tadi Dewa-Dewa Penolong yang supaya saya bisa akhirnya beternak lagi. Saya di sini, tujuan saya beternak itu tidak neko-neko untuk saat ini. Karena saya sebelum saya meninggal, saya harus menyertikan semua hutang-hutang saya. Itu saja. Saya tidak muluk-muluk. Itu saja, Pak. Oke. Jadi, harapan Palvino... Karena ini mata pencarian loh, Pak. Ini ternak ini mata pencarian buat saya. Tidak ada mata pencarian lagi saya selain dari beternak. Jadi, harapan kelima dan bukan hanya Palvino, tapi juga Pak mewakili Alvino-Alvino lainnya yang belum muncul di video Pak Taka agar diberilah kesempatan untuk tetap berusaha. Dengan nyaman. Dengan nyaman. Menikmati bahwa budidaya peternak ini merupakan profesi yang dijanjikan. Oke. Sahabat Agri Pernanar, itulah diskusi singkat saya dengan Pak Alvino. Semoga video kali ini bisa menggugah siapapun yang mendengarnya. Bukan mau membuat Pak Alvino cengeng ke mehek-mehek. Karena berbicara seperti ini pun bagi Pak Alvino sudah menjadi beban. Tetapi, di balik itu semua, Pak Alvino ini berani menyuarakan apa yang terjadi di kresurut. Apa yang terjadi di kalangan peternak. Dan kita selaku bagian dari elemen bangsa ini wajib berbuat sesuatu agar jangan sampai profesi peternak ini akhirnya terderus. Dan diisi oleh perusahaan-perusahaan dengan modal yang besar. Jadi wajah peternakan ke depan ini mestinya bisa menjadi mata pencaharian bagi para peternak yang kecil ini. Sehingga menambah peternak-peternak seperti Alvino yang lainnya. Alvino yang lainnya. Alvino yang lainnya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam video Pataka Channel berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax